Intro Terletak di posisir utara desa Gesik Harjo, kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Masjid dan Makam Seh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi hingga kini masih berdiri tegak dengan relif dan hiasan kaligrafi berusia ratusan tahun. Sejumlah peninggalan bersejarah seperti petilasan, gapura, dan cukup makam masih kokoh berdiri sebagaimana aslinya. Dari sekian banyak peninggalan, hanya bangunan Masjid Asmoro Kondi yang sudah mengalami renovasi. Namun tidak mengurangi bentuk aslinya. Semacam jendela, pintu, dan langit-langit masjid yang dipenuhi lawfaj Arab berbentuk kaligrafi ukir kayu jati kuno. Konon, masjid ini merupakan suatu tempat yang mustajab. Di samping kiri masjid terdapat sebuah sumur yang airnya diyakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selain sumur, juga terdapat benda bersejarah seperti beduk, mimbar, dan umpah. Benda-benda kuno bernilai sejarah ini merupakan peninggalan asli Sheikh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi yang makamnya terletak di bagian barat masjid. Sheikh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi merupakan ayah Sunan Ampel, salah satu ambita majelis wali Soho. Konsep ajaran Sheikh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi adalah sabar, nerima, ngalah, loman, akas, dan temen. Memiliki makna mendalam bagi kehidupan umat manusia di muka bumi. Ajarannya tersebut hingga kini masih menjadi pangutan masyarakat khususnya kaum muslimin. Terbukti hingga kini makam beliau masih banyak dikunjungi peziarah. Selain berziarah dan mengenal situs Islam, mereka yang datang ke sini dalam rangka bertawasul atau intropeksi diri dihadapan Allah SWT. Dalam catatan sejarah para ulama salaf, Sheikh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi merupakan wali tertua yang menjadi cikal bakal atau punjar para wali di Tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai pelopor para wali di Tanah Jawa. Dari silsilahnya, Sheikh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi masih merupakan keturunan ke-9 Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Putri Saidina Fatimah dengan Saidina Ali RA. Ibrahim Asmoro Kondi itu adalah min tuliyah di Rasulullah Muhammad SAW. Dia termasuk berurutan ke-21. Saat hidupnya, dia menyampaikan agama Islam di Desa Kesearjo, Kecamatan Palangkabatan Jumat. Dia dusun Kesearjo ini. Nah, karena apa? Bukti di situ adalah masjid lama. Ada peninggalan masjid lama. Terus beduk, mimbar, terus sekarang yang habis dibangun itu, dulunya itu kedaton tempat peristirahatannya. Tapi orang Jawa mengatakan itu pejaton. Sebetulnya kan kedaton. Tapi tidak apalah, sudah menjadi kaitan dari masyarakat. Sekarang dibenahi, dikeresmikan kemarin. Alhamdulillah, dengan datangnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, masyarakat itu merasakan hidupnya agak senang. Masalah pendidikan agama pun, Terus ada barokahnya untuk hidup hari per hari yang dulunya dalam keadaan sepi sekarang jadi rambut. Bahkan ribuan, kalau memang tidak ada pandemi, tamu-tamu yang punya aja. Eranya Mbak Asmoro Kondi ini dengan Wali Songo? Ini kan sesepuhnya gurunya Wali Songo. Cikal bakal Wali Songo adalah Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Karena Pak, Rahmatullah Sunan Ampel itu adalah putranya. Rahmatullah Sunan Ampel punya putra dua, Sunan Gerajat dan Maktib Ibrahim. Terkait silsilahnya ini, terdapat silang pendapat antar ulama. Sebagian ulama, ada yang mengatakan Asmoro Kondi berasal dari Samarkat, yakni negara perbatasan India dan Rusia. Sedangkan ulama lain mengatakan Asmoro Kondi berasal dari negeri Arab yang beristri Dewi Cendrobulan Putri Raja Campa. Dari keduanya, maka lahirlah Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang juga ayah dari Sunan Bonang Tuban dan Sunan Gerajat Lamongan. Husni Bubaron, JTV, Tuban